Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Kaya Runisa Saya berasal dari UIN Sultan Tasehfuddin Jambi Dengan program studi sistem informasi Dan berasal dari kelas 1D Disini saya akan membahas soal Tentang percabangan dalam bahasa Pemograman Java Tetapi sebelum masuk dalam Pembahasan soal Disini saya akan mengulangi definisi Percabangan yaitu Percabangan merupakan salah satu pernyataan Yang digunakan untuk mengambil suatu Keputusan atau beberapa Kemungkinan di dalam bahasa pemograman Java Inti dari materi percabangan ini Yaitu pernyataan Yang digunakan untuk mengambil keputusan Dalam suatu pemograman Kalau dari Kehidupan sehari itu contohnya Seperti memilih jurusan Pada saat kita Mau masuk ke perguruan tinggi Kita pasti dihadapkan oleh Beberapa pilihan Prodi atau jurusan Pada saat itu juga Kita harus diminta Untuk mengambil suatu keputusan Atau mengambil Salah satu jurusan yang ada Di universitas yang kita tuju Nah teman-teman Kurang lebih seperti itu juga Percabangan dalam Pemograman bahasa Java Nah selanjutnya Kita langsung saja Ke slide berikutnya Yaitu Beberapa Bahasa pemograman Percabangan di dalam Java Yaitu Yang pertama Ada Stagment if Yang kedua Stagment if else Yang ketiga Stagment else if Yang keempat Stagment which Setelah kita tahu Definisi tentang Percabangan Dan Pembagian Percabangan Selanjutnya Kita langsung Ke slide berikutnya Yaitu tentang soal Soal nomor satu Yaitu Sebuah sekolah Memiliki Bahasa percabangan Untuk mempermudah Siswa-siswinya Melihat hasil ujian mereka Nanti kita langsung Perhatikan saja Soal nomor satu ini Tetapi Perlu dikotongi teman-teman Percabangan ini Sangat-sangat Membantu Dalam hal Seperti di soal ini Melihat hasil ujian Atau nilai lapor Bahkan nilai IPK Ataupun Membuat program Mengatur suatu data Yang dimaksud data Di sini Seperti Data Di dalam Perpustakaan Atau data Buku di perpustakaan Dimana pada saat Membaca Ingin mencari Suatu judul buku Mereka tinggal Input judul buku Nanti akan muncul Buku itu Di rak mana Nomor berapa Langsung saja Kita praktekan Yang langkah pertama Yaitu Kita membuka Aplikasi Visual Studio Kode nya Terus Kita buat Folder baru Yang dengan nama Soal UTS Enter Terus itu Kita Membuat file Dengan nama Soal 1 Java Enter Nah Di sini Dia otomatis Ketika kita Sudah Enter File Tadi Dia langsung Otomatis Membuat Public Class Soal 1 Selanjutnya Kita Akan Membuat Public Class File Main String Atau Cara mudah Atau Cara cepatnya Kita Tinggal klik Main Enter Dia langsung Otomatis Seperti ini Setelah itu Kita Membuat Tipe datanya Dulu Untuk Angka Dia Integr Kalau untuk Text Dia Strike Di sini Karena kita Memakai Tipe data Angka Jadi kita Buat di sini Integr Int Variable Yaitu Nilai Variable Terserai Teman-teman Mau Apapun Di situ Itu sebagai Pertanda Saja Di sini Saya akan Membuat Nilai Sama Dengan Integr Lagi Integr Di sini I Besar Titik Pass In Buka Kurung Option Titik Show Input Dialog Buka Kurung Lagi Di sini Kita Tulis Masukkan Nilai Anda Sebelumnya Teman-teman Kita harus Memperhatikan Yang Manero Besar Dan Yang Manero Kecil Karena Itu Sangat Berpengaruh Dalam Proses Penjalanan Nanti Kita Enter Teman-teman Langsung Saja Kita Langsung Buat Percabangannya Yang Pertama Itu If Buka Kurung Kita Masukkan Variable Variable Tadi Yaitu Nilai Lebih Besar Dari 90 Tutup Kurung 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 Panggil Dengan Sistem Outprint Buka Kurung Kita Tulis Deskripsinya Sesuai Soal Tadi Yaitu A Sama Dengan Sangat Memuaskan Kita Enter Lagi Di bawah Kita Tulis Else If Karena Itu Strukturnya Seperti Teman Teman Buka Kurung Nilai Lebih Dari 80 Tutup Kurung 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 Kita Panggil Lagi Dengan Sistem Out Sistem Out Print Kita Tulis Deskripsinya B Sesuai Soal Tadi B Itu Memuaskan Ya Teman Kita Enter Lagi Else If Nilai Lebih Dari 65 Itu Kita Panggil Sistem Out Print Dengan Deskripsi C Cukup Nah Yang Untuk Yang Terakhir Itu Yang Untuk Remedial Teman Teman Untuk Yang Remedial Kita Tulis Saja Else Langsung Kita Panggil Saja Tidak Perlu Kita Tulis Lagi Nilai Kurang Dari Itu Karena Else Terakhir Jadi Nilai Di Bawah 65 Itu Pasti Remedial Jadi Kita Panggil Sistem Out Print Kita Tulis Deskripsinya Remedial Setelah Itu Kita Coba Jalankan Menggunakan CMD Windows Plus R Sudah Terbuka Kita Buka Dimana File Kita Disimpan Kalau Saya Itu D D Enter Setelah Itu Kita Membuat CD Nama Foldernya Foldernya Pertama Kalau Saya Itu Nims Saya Nama Saya Foldy Dan Kelas Saya Enter Terus CD Lagi Foldernya Itu Soal UTS Sudah Sudah Terbuka Baru Kita Membuat Kelas Teman Teman Kita Membuat Dengan Java Paket C Dengan Nama Filenya Soal 1 Detik Java Lenter Soal Itu Kita Lihat Teman Teman Disini Dia Akan Membuat Kelas Nah Ya Dia Sudah Membuat Kelas Selanjutnya Kita Jalankan Dengan Dengan Perintah Java Soal 1 Titik Java Kita Enter Teman Teman Nah Dia Akan Membuat Kotak Dialog Seperti Ini Kita Masukkan Saja Misalkan Nilainya Itu 88 Oke Nah Disini Nanti Akan Muncul Deskripsinya Itu B Memuaskan Betul Teman Teman Seperti Soal Kita Buat Tadi Kalau Nilai Yang Lebih Dari 80 Itu Deskripsinya Adalah B Atau Memuaskan Oke Untuk Soal Satu Itu Kita Bahas Teman Teman Kita Kembali Lagi Ke Berapa Yang Tadi Nah Disini Ada Contoh Soal Nomor Dua Itu Sebuah Persegi Panjang Memiliki Panjang 20 Sentimeter Dan Lebar 25 Sentimeter Berapa Luas Persegi Tersebut Nah Disini Teman Teman Pas Jabangan Itu Bukan Cuman Untuk Soal Yang Seperti Nama Satu Tadi Tetapi Pas Jabangan Disini Juga Bisa Untuk Operator Aritmatika Atau Biasa Kita Membuatnya Itu Soal Soal Quiz Langsung Saja Kita Praktekan Karena Kita Tadi Sudah Membuat Folder Kita Buat Saja Nama Filenya Di Folder Tadi Yaitu Nama Filenya Soal 2 Java Teman Teman Enter Nah Setelah Itu Dia Membuat Nama Sendiri Enter Kita Klik Mine Enter Nah Dia Otomatis Setelah Itu Kita Ingin Membuat Kotak Dialog Seperti Soal Nomor 1 Tadi Dengan Kode Caption Pen Titik Show Meseng Dialog Yang Tadi Input Dialog Buka Kurung Nul Kita Buat Soalnya Yang Tadi Kita Salin Saja Soal Yang Tadi Setelah Itu Kita Buat Judul Soal Soal Ini Kita Ubah Menjadi Judition Pen Ini Kita Ubah Menjadi Information Meseng Nah Setelah Itu Kita Berasih Tanda Titik 2 Ini Terus Kita Enter Ya Teman Teman Nah Selanjutnya Kita Mau Membuat Kontak Dialog Untuk Pilihannya Kita Sama Saja Jawab Sumpen Show Mesh Dialog Buka Kurung Nul Mampu Deskripsinya A Itu Pilihannya Tadi 500 cm B Itu Pilihannya 550 cm C Itu Pilihannya Tadi 450 cm Dan D 600 cm Dan D Sama Seperti Tadi Jepson Van Ini Diganti Menjadi Jepson Van Information Mesh Mesh Yaitu Kasih Tanda Tidak 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 Enter Enter Terus Kita Membuat Tipe Datanya Teman Atau Perintah Itu Integr Karena Kita Masih Membuat Angka Jadi Kita Berintegr Variablenya Kita Memakai Nilai Saja Seperti Tadi Sama Titik Show Input Dialog Kita Masukkan Saja Deskripsi Disini Masukkan Nilai Anda Enter Nah Disini Kita Membuat Pas Jabangan Ya Teman Teman Yang Pertama Itu If Buka Kurung Nilai Pilihan Yang Pertama Tadi 500 Ya Teman Teman Kita Buat 500 Setelah Itu Tutup Kurung Prover Awal Terus Kita Panggil Dengan Sistem Out Nah Disini Kita Deskripsinya Itu Pilihannya Benar Tadi Yaitu 500 Maka Disini Kita Buat Deskripsinya Itu Benar Nah Berarti Untuk Pilihan Yang Lain Itu Salah Yang Teman Teman Jadi Kita Buat Lagi Else If 40 Nilai Sama Dengan Setelah Itu Sistem Out Karena Ini Pilihannya Salah Kita Buat Salah Selanjutnya Untuk Yang 450 Ini Ini Juga Salah Untuk Yang Terakhir Itu 600 Itu Juga Salah Else 600 Sistem Out Print Salah Ini Sudah Selesai Terakhir Tentang 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 Dengarnya Kita Buktikan Di CMD Windows G Nah Ini Sini Kita Langsung Buat Java Kita Buat Kerasan Dulu Teman Teman Java Pakai C Soal 2 Titik Java Enter Nah Dia Sudah Membuat Kelas Teman Teman Langsung Kita Jalankan Saja Java Soal 2 Titik Java Enter Nanti Nah Dia Akan Memunculkan Soal Dan Ini Soal Kita Tadi Kita Oke Nah Ini Pilihan Jawabannya Kita Oke Lagi Nah Disini Kita Masukkan Jawaban Kita Teman Teman Misal Jawaban Kita Itu B Karena Tadi B Itu Salah Teman Teman Disini Pasti Dia Membuat Salah Nah Disini Dia Membuat B Itu Salah Teman Teman Jadi Percobaan Kita Benar Teman Teman Untuk Soal Yang Kedua Oke Kita Akan Kembali Ke PowerPoint Yang Tadi Ya Di Selanjutnya Itu Ada Hasil Kodingan Kita Tadi Inilah Yang Saya Buat Untuk Soalnya Pertama Di Selanjutnya Ini Juga Kodingan Untuk Soal Nomor Dua Tadi Nah Teman Teman Sekian Dulu Video Pembahasan Soal Pas Jabangan Apabila Ada Kesalahan Dalam Ucap Saya Mohon Maaf Karena Saya Juga Pemula Dan Masih Belajar Akhir Kalam Subhanakallahu Yang Dika Asyadun Alilanta Astag Tentu Baik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh